Video amartir ini merekam kawanan monyet yang masuk ke permukiman warga di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Monyet ekor panjang tersebut masuk ke permukiman warga setiap pagi dan sore hari. Tidak hanya diam di atap, namun monyet juga berusaha masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu pun membuat warga sekitar resah. Diduga monyet tersebut kelaparan hingga masuk ke permukiman warga untuk mencari makan. Hari Triwasono salah satu warga mengatakan monyet tersebut sudah terlihat sejak dua minggu terakhir. Awalnya hanya terlihat satu ekor, namun beberapa hari terakhir ini muncul empat ekor. Sebelumnya monyet tersebut hanya diam di atap rumah, namun belakangan mulai berani mencoba masuk ke rumah. Sebenarnya sejak dua minggu terakhir ini, ada monyet yang muncul di rumah saya dan kemudian di beberapa rumah setangga yang lainnya juga. Tapi yang paling sering itu di rumah saya. Itu dia selalu muncul di belakang rumah, di tembok yang dekat dengan paperingan, dekat sungai. Kita tidak tahu monyetnya itu ada berapa jumlahnya, tetapi yang selalu sering terlihat, satu. Kemarin itu sempat orang rumah itu panik ketika dia, awalnya kan hanya melihat-lihat dari atap. Setelah itu pergi, naik lagi ke genteng, pergi lagi. Kemarin itu mau turun, mau turun kayaknya mau masuk ke dalam rumah. Itu yang kemudian membuat kita panik dan kita usir pakai pendungan. Kalau selama ini warga sekitar ada yang memelihara monyet? Ada satu warga yang memelihara monyet, tetapi jumlahnya satu tetap dalam tempatnya, di dalam kandangnya. Jadi kita pastikan bukan monyet dari milik tetangga itu. Nah ini yang kita belum tahu monyet ini sebenarnya dari mana atau apakah ini monyet liar atau monyet milik warga yang lepas. Petugas pemadam kebakaran yang mendapatkan laporan tersebut langsung melakukan upaya penyisiran dan penangkapan. Namun upaya petugas belum membuahkan hasil karena monyet tersebut lari ke pohon bambu yang berada di belakang rumah warga. Dari Kediri, Yanuar Deddy, KSTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.